hai hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Yeni Ella kali ini aku akan membagikan resep kue lumpur yang super menun lembut dan enak banget berikut bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk resep dan takaran lengkap bisa dilihat di kolom deskripsi untuk cara pembuatannya simak videonya ya langkah yang pertama masukkan gula pasir telur garam dan vanili bubuk kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi mixer sampai telur dan gula berwarna putih berjejak seperti ini ya lalu kemudian masukkan kentang rebusnya lalu tambahkan santan cair kemudian mixer memasukkan santannya sedikit demi sedikit ya sambil terus di mixer kemudian masukkan santan cairnya setengahnya selamat menikmati adonan kue lumpurnya udah jadi ya dan siap untuk dicetak adonan kue lumpurnya kekentalannya seperti ini ya panaskan catakannya terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil setelah catakannya panas kemudian olesi catakan menggunakan mentega mengolesinya tipis-tipis aja ya kemudian masukkan adonan kue lumpurnya ke dalam cetakannya buat kalian yang suka dengan kue lumpur yang teksturnya itu lebih lumer bisa ditambahkan air ya jadi adonannya sedikit cair tapi jangan terlalu cair-cair kekentalannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya lalu kemudian tutup cetakannya masak kurang lebih tiga menit setelah tiga menit kemudian beri topping di atasnya pada umumnya kue lumpur ini toppingnya menggunakan kismis karena di rumah adanya coko chip jadi aku pakaikan coko chip ya di atasnya bisa juga menggunakan keju untuk topping itu sesuai selera nah setelah diberi topping kemudian tutup kembali catakannya dan masak selama tiga menit setelah pinggiran kue lumpurnya berwarna kecoklatan seperti ini kemudian angkat dan sisihkan permukaannya memang sedikit berlubah seperti itu ya menandakan kalau kue lumpurnya ini benar-benar bersarang satu resep ini menghasilkan 25 biji kue lumpur kalau adonannya sedikit encer bisa menghasilkan kurang lebih 30 sampai 33 biji kue lumpur ya rasanya itu benar-benar enak banget saraaa ini dia hasilnya kue lumpur yang super lembut enak bersarang dan yang pasti menul-menul siap untuk dinikmati rasanya ini benar-benar endulita cukup sekian ya resep dari aku terimakasih buat yang udah menonton happy cooking and thanks for watching see you bye selamat menikmati ya